Halo Halo semuanya lagi di platay channel dan kali ini kita akan unboxing ini ya dan sekaligus setting CCTV paling mungil CCTV ini bisa kita pakai ditempelkan dimana aja ya yang penting ada tempatnya seperti besi atau apa jadi kita bisa untuk ngawasin di tempat-tempat tertentu yang kita taruhnya tidak permanen nah kita unboxing saja ini sebenarnya datangnya udah lama ya udah beberapa anggul lalu tapi ini kecil Nah sebelum kita bongkar ini ada Wifi kamera HD wireless kemudian ini ya ada gambar-gambarnya Oke kita buka saja seperti apa sih modelnya penasaran juga sih ya Nah oke ini kita dapat biasa dapat surat-suratnya dapat kartu garansinya dan sebagainya kemudian ini nah ini ada Holdernya ya ini kita aduh jatuh ini bisa kita ini kan ada besi berani ya jadi kita bisa tempelin dimana aja kemudian ini yang ke CCTV nya Oke ini CCTV nya kemudian ini kita kita dapat USB biasa ya kemudian kita dapat lagi USB biasa yang agak panjang nah oke kita akan setting setting dulu nih sebelum kita setting belakangnya seperti ini ya jadi ini ini tinggal ditempelin aja ke belakang sini nanti jadi udah bisa kemudian ini ada tempat micro SD nya disini terus disini ada ada tombol mood ada on-off ini namanya toughware ya kita buka saja oke CCTV mungil nah ini dari bisa ditempelkan di besi ya contohnya kita tempelkan disini nah ini nah sebenarnya tujuannya beli ini bisa ditempelkan dimana aja nanti bisa pengawasan dikuburan atau dihapakan enak ya Nah setelah saya beli ini mereknya Hai toughware ya A9 dan saya sesuai panduan saya koneksi ternyata susah banget ya jadi disini ada mode on-off disini ada mood ada model ya kemudian disini ada micro SD dan bungkusnya itu seperti ini kita belinya di show ada di tiktok ya di tiktok COD harganya sekitar 130.000 nah ini nah kita juga dapat disini ada panduan ya disini ada garansi sebenarnya cuman kita ngirimnya kemana enggak tahu ini ada alamatnya nih garansinya pengajuan garansinya kemudian disini kita juga dikasih ini ya tata cara cara penggunaannya jadi disini itu disediakan jadi cara penggunaannya itu kita pertama tekan ini ya tekan tombol on off ini selama tiga detik sampai lampu biru flash nah kalau udah kita lampu biru ini flash belum kemudian kita baru tunggu sekitar 10 detik dan kita cari di Wifi nya sini dan ini saya coba ya kita tombolnya ini tiga detik 123 oke nah dia nyala flash warna biru ya klip-klip warna biru nah ini kita tunggu 10 detik kemudian kita cari Wifi nya nah ini berhasil apa tidak nah ini juga ada ya aplikasinya untuk download aplikasinya itu disini ini ada scan QR QR kode untuk download aplikasi dan untuk iPhone juga bisa untuk Android juga bisa dan kalau sudah terdownload aplikasinya tuh seperti ini ya Coba saya kasih tahu dulu hasil download aplikasinya nah ini aplikasinya aplikasinya Little Star namanya nah lalu Coba kita konekin ya nah potekin pertama kan kalau dari sini petunjuk sini tuh pertama kita harus nyari dulu setelah ini berkedip seperti ini 10 detik kita cari dulu ininya Wifi nya nah ini dari tadi saya tidak pernah ketemu Wifi nya itu saya coba di luar saya coba di sini itu Wifi nya juga enggak kedetak ya kemudian coba saya pencet mode gini mode yang bagian mode ini ya ini juga enggak keluar juga ya enggak ada kemudian ini saya pencet 3 detik ibaratnya tuh 23 nah di sini juga tidak akan keluar juga ya kalau kita pakai V380 itu biasanya akan keluar disini kita konekin dulu ke Wifi nya baru nanti bisa ya nah ini enggak keluar nah ini saya coba langsung koneksi ke aplikasinya bisa apa enggak nah kalau enggak bisa mungkin teman-teman yang mau beli bisa dipending dulu ya untuk ini nah ini ID nya ini berapa mungkin ID nya ini ya yang ini ya coba kita masukkan aja ini ID nya yaitu 259 488 99 ke kemudian kita don pilih don nggak bisa nggak bisa apa-apa kemudian karena itu nggak bisa kita pilih one ke-1 ke-1 ke ini bv saya dan ini passwordnya ya Coba kita ganti hurufnya B kecil nah ini passwordnya kemudian kita next step ini hanya bisa untuk Hai dua setengah 2.4 ya Wifi nya Oke kita next kita connect Hai dan kita cari disini enggak ada ini padahal Wifi nya 2.4 yang ini 5GHz enggak ada Wifi nya nah terus koneknya gimana kalau enggak ada kayak gini Hai jauh jadi enggak bisa Hai SSID nya itu enggak keluar nah mungkin ada teman-teman yang udah pernah beli cctv ini ya bagaimana caranya biar bisa keluar SSID nya ACK namanya dan itu tidak ada di sini ACK tidak ada tidak terdeteksi ya mungkin ada teman-teman yang pernah beli cctv ini bagaimana cara penggunaannya itu pertama ya keluhan pertama dan tadi waktu saya pakai in kabel charger itu kabel chargernya panasnya banget ya bahkan saya sampai kepanasan saat mengambilnya ya Hai nah ini kita masukkan aja dulu barangkali nanti keluar ya sisi SSID nya ya Oke nah ini kabelnya kabel yang pertama ini tipis kecil banget ya ini saya colokan di laptop sini langsung saya colokan ke bagian belakang sini itu panas banget jenak sampai saya tadi pegang aja nggak mampu ya akhirnya saya lepas dan ada juga sih yang kabelnya itu pendek kayak gini ini nah kita enggak tahu coba kita kabel pendek ini kita hubungkan dan hasilnya seperti apa ya nah ini saya kecolokan ya kabel pendeknya ini ya nah ini enggak panas kalau ini belum karena masih sebentar ini juga udah berkedip lagi ya tapi disini tetap saja tidak muncul nah kalau seperti ini gimana ini akan saya kembalikan aja ke ini ya proses pengajuan garansi dan nanti akan saya kembalikan ke sana karena nggak bisa dipakai ya kalau kita kita bisa belinya di shopee biasanya bisa tapi ini enggak bisa ini nyala tapi enggak bisa konek ya udah banyak enggak tahu lah oke baik buat temen-temen yang mau mencoba CCTV ini lebih baik ke V380 ya dengan harga Rp150.000 udah dapet V380 yang settingnya sekarang enak banget daripada CCTV ini memang sih ini bisa ditaruh dimana aja tapi dan ini ada baterainya tapi yaitu tadi koneksinya kadang-kadang seperti ini kalau beli di tiktok itu ya oke sekian dulu unboxing CCTV kali ini semoga bisa jadi teman-teman yang mau beli ini bisa jadi rujukan ya kalau saya gagal pertama kali kemungkinan ini device-nya yang rusak dan kita coba claim besok-besok ya kalau bisa kita coba claim ya